selamat menikmati teori feminisme dan perspektif teori feminisme terhadap fenomena di masyarakat nah bagaimanakah perspektif teori feminisme terhadap fenomena di masyarakat sebelum masuk pada tahap analisis mengenai fenomena feminisme dalam masyarakat terlebih dahulu saya akan menjelaskan makna feminisme itu sendiri feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender baik itu di lingkungan politik, ekonomi, pribadi dan sosial seringkali banyak yang salah paham dan berpikir bahwa feminisme itu ideologi yang membenci laki-laki padahal feminisme sendiri ingin memerangi stereotip gender dan membangun pendidikan yang setara dengan pria nah stereotip disini dimaknai sebagai penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat terkhusus dalam aspek gender dimana feminisme diciptakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender yang terjadi sejak zaman dulu ketika perempuan tak dianggap sebagai manusia seutuhnya dan tak memperoleh hak yang sama selanjutnya yaitu perkembangan feminisme dimana perkembangan feminisme diklasifikasikan menjadi tiga gelombang yaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga gelombang pertama ditandai dengan adanya konvensi hak-hak perempuan yang diadakan di New York pada tahun 1848 pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan sikap dan 12 resolusi deklarasi pernyataan sikap menekankan menekankan isu yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mereformasi hukum perkawinan perceraian hak milik dan pengasuhan anak sedangkan ke-12 resolusi menekankan pada hak-hak perempuan untuk mengutarakan pendapatnya di depan umum selanjutnya yaitu gelombang kedua dimana gelombang kedua ditandai dengan berdirinya beberapa kelompok hak-hak perempuan yang dikenal dengan sebutan kelompok pembebasan perempuan adapun tujuan utama dari organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan status perempuan dengan menerapkan tekanan legal, sosial, dan lain-lain selanjutnya yaitu gelombang ketiga dimana gelombang ketiga dikenal sebagai feminisme postmodern feminisme postmodern berusaha untuk menghindari setiap tindakan yang akan mengembalikan pemikiran logocentrisme atau setiap gagasan yang mengacu kepada kata logos yang bergaya laki-laki berikut adalah cuplikan video mengenai kisah Nuraini seorang pemikul semen terlihat Nuraini gadis 21 tahun tengah memikul semen dari atas turuk ke dalam gudang semen seberat 40 kg dan 50 kg ini dipanggul oleh Nuraini bersama dengan tiga adik perempunya Nuraini merupakan mahasiswa aktif semester 4 fakultas olahraga Universitas Negeri Makassar pekerjaan sebagai buru panggul semen ini dilakukan setelah Nuraini libur semester dimana pekerjaan ini dilakukan semata-mata untuk membantu kedua orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerjaan yang identik dilakukan oleh pria ini dilakukan oleh Nuraini sejak duduk di bangku kelas 3 SMP meskipun menjadi buru panggul, Nuraini dan ketiga adiknya tidak ada yang pernah putus sekolah karena kedua orang tuanya menekankan agar anak-anaknya bisa memperbaiki nasib dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya Nuraini dan adik-adiknya juga memiliki cita-cita yang tinggi nah dari cuplikan video yang saya tampilkan merupakan salah satu contoh tindakan tanpa melibatkan perbedaan gender dimana perempuan pada dasarnya ditakdirkan untuk berada di rumah dan mengurus keluarga atau mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti memasak tetapi di masa kini hal tersebut sudah tidak berlaku lagi bahkan saya melihat beberapa fakta di sekitar saya banyak laki-laki yang hanya duduk di rumah sedangkan perempuan yang berangkat bekerja dalam video tersebut juga memperlihatkan bahwa peran laki-laki dan perempuan perjalanan secara setara atau tidak ada lagi pembeda antara peran laki-laki dan perempuan teori feminisme memfokuskan pada pentingnya menenamkan kesadaran antara persamaan hak antara perempuan dan laki-laki baik itu dari hak memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya kita dapat menarik kesimpulan bahwa perempuan tidak hanya bisa bekerja di dalam rumah tetapi juga bisa bekerja di luar rumah dan dalam video tersebut membuktikan bahwa perempuan mampu menyetarakan peran mereka dengan laki-laki selamat menikmati selamat menikmati